Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Yudha wabarakatuh teman-teman semua semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah amin di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya membuka ban belakang untuk Mio Sporty seperti apa videonya simak terus sampai akhir nah teman-teman hal pertama yang perlu dilakukan sebelum membuka ban bagian belakang motor Mio Sporty ini teman-teman harus membuka knalpot dari motor Mio ini teman-teman agar nanti bisa lebih leluasa membuka ban bagian belakangnya nah teman-teman untuk membuka bagian header dari knalpot ini gunakan kunci 12 teman-teman nah knalpot ini sudah terlepas teman-teman dan sekarang tinggal membuka ban belakang ini teman-teman untuk membuka bagian roda belakang ini teman-teman gunakan kunci ring 22 teman-teman nah ini teman-teman buka terlebih dahulu juga ini bagian rem belakang ini teman-teman penyetelannya dibuka dilonggarkan nah proses pelepasan dari ban belakang motor Mio ini sudah selesai teman-teman jadi kuncinya setelah melepas bau dari ban belakang ini teman-teman jangan lupa mengkendurkan bagian penyetelan rem tromol bagian belakang motor Mio ini teman-teman setelah ban terpasang kembali setel bagian penyetelan rem ini teman-teman nah teman-teman pasang kembali knalpot dan selesailah proses dari pembukaran ban belakang motor Mio sporty ini oke teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya sub indo by broth3rmax